Konnichiwa semuanya, saya Hiroki Kato dan selamat datang di Weekly Hero Monologue. Konten ini aku menceritakan tentang kegiatan-kegiatanku selama satu minggu ini. Kemarin aku upload video semacam ini, sejenis ini yang Weekly Hero Monologue tanggal 7 Januari hari Sabtu. Jadi rekam video ini di hari Jumat, aku uploadnya di hari Sabtu biasanya. Dan, ya, jadi aku pengen review kegiatan satu minggu ini. Tanggal 8, tapi highlight minggu ini adalah, seperti aku udah upload satu video yang bentuk Hero Monologue, Aku kehilangan HP iPhone 13 Pro di tanggal 8 Januari jam tujuan, jam tujuan, jam tujuan, jam delapanan. Itu highlight minggu ini sih. Itu kejadian yang sangat besar dalam satu minggu ini. Karena itu membuat rencana minggu ini sungguh kacau. Itu hari minggu. Aku main bola tanggal 8 Januari hari minggu. Dan ketika aku pulang dari lapangan bola Pancoran, Ardiron, menuju restoran yang teman-temanku udah mulai makan. Aku mau gabung. Aku mau nyusul ke restoran. Nah, di situ aku kehilangan HP. iPhone 13 Pro. Senilai 20 juta lebih. Aku itu bukan orang kaya ya. Tiba-tiba aku ngomong kayak gini. Aku itu bukan orang kaya. Aku memang bekerja di dunia entertainment, dunia hiburan. Dan mungkin teman-teman ada yang berpikir orang yang bekerja di dunia entertainment itu semuanya kayak foya-foya. Kayak Raffi Ahmad, atau kayak Ruben Onsu, dan teman-teman lainnya yang sering tampil di TV. Enggak, guys. Mereka itu super. Jadi teman-teman, talent-talent yang sering tampil di TV. Yang teman-teman sering nonton di TV. Mereka itu spesial. Spesial banget. Yes. Dan sebagian besar orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, itu gak sekaya mereka. Jadi aku gak kaya. Jadi, sekitar satu tahun yang lalu. Sekitar tahun yang lalu. Tahun 2021. Bulan Desember. Tanggal berapa ya? Tanggal 18 kalau gak salah. Aku beli HP iPhone 13 Pro. Harganya 20 juta lebih. Ngeri ya? Dengar harganya aja. Ngeri banget. Sebelumnya. Sebelum aku ganti HP ke HP iPhone 13 Pro. Aku itu pake iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus. Bisa bayangin gak? Betapa jam skip ke iPhone 13 Pro. Jadi, Aku pake iPhone 7 Plus itu berapa tahun ya? 3 tahun gak ada kali ya? Ya sekitar 3 tahun lah. Atau 4 tahun ya. Pokoknya aku pake terus iPhone 7 Plus. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ganti. Karena iPhone 7 Plus rusak. Mic-nya rusak. Speakernya rusak. Pake iPhone 7 Plus itu gak bisa telepon. Kalau aku videoin juga gak ada suara. Gambarnya sih ada. Tapi gak ada suara. Jadi aku gak bisa upload apa-apa di social media. Dari HPku. Maksudnya gak ada bahannya. Ya. Jadi aku memutuskan untuk ganti HP. Ke 13 Pro. Itu satu tahun yang lalu. Nah, waktu aku beli iPhone Plus iPhone 13 Pro. Aku bener-bener terharu. Betapa bagusnya. Kamera. Terutama untuk video. Bagus banget. Smooth banget. Gambarnya. Apalagi pakenya cinematic mode. Ini lagi mode kangen ya. Karena HP itu udah gak ada di tanganku. Dan aku memutuskan untuk. Yes. Akhirnya. Aku dapat iPhone 13 Pro. Berarti aku. Bener-bener bisa. Bikin banyak konten. Dari HP 13 Pro ini. Kenyataannya adalah. Kenyataannya adalah. Gak sebanyak yang aku bayangin. Aku bikin kontennya. Itu mungkin bisa dibilang. Aku. Pemalas ya. Bisa. Bisa dinilai seperti itu. Karena. Alatnya udah ada. iPhone 13 Pro itu. Kalau kameranya. Bisa dibilang. Lebih bagus daripada. Kamera-kamera. HP yang lain. Atau kamera. Kamera apa. Kayak gini. Apa namanya sih itu. Ichiganrefu. Dalam bahasa Jepangnya. Kamera. Serius gitu. Kadang-kadang nih. Yang lebih bagus daripada. Kamera-kamera yang gede. Yang bentuk kamera itu. iPhone 13 Pro itu. Nah kayak gitu pun. Aku gak begitu ambil. Aku gak begitu bikin konten. TikTok udah berhenti. Instagram juga ya. Gitu-gitu aja yang kontennya. Twitter apa lagi. Sebulan sekali kali aku tweet. Foto banyak sih. Tapi aku gak bisa. Sering upload ke social media. Nah itu kesalahanku sih. Sama satu tahun ini. padahal udah punya alat yang super canggih itu. Dan bagus banget. Itu salah aku. Sungguh salah aku. Dan akhirnya aku kehilangan HP itu. iPhone 13 Pro itu. Ya kronologinya. Apa yang terjadi pada tanggal 8 Januari. Silahkan nonton video Hero Monologue sebelumnya. Jadi gara-gara aku kehilangan HP. Minggu ini sungguh kacau. Tanggal 9. Langsung aku ke Excel. Untuk memperlindungi nomor. Untuk mencegah kesalah kesalahgunaan nomor. Ini bener gak sih? Bahasa Indonesia nya. Jadi takutnya yang ambil HP itu pakai nomor ku untuk hal-hal yang tidak inginkan. Tidak aku inginkan. Jadi langsung protect nomornya. Jadi bikin sim lagi. Ulang. Dan prosesnya cukup lancar. Aku tinggal bawa paspor sama aku jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari pegawai Excel. Dan tunggu 30 menit udah jadi kali ya. Nomornya dan sim cardnya. Jadi sim cardnya udah jadi. Berarti sim card yang masuk ke iPhone 13 Pro yang hilang itu udah gak aktif lagi. Jadi nomornya udah aman. Setelah itu aku cek-cek aplikasi dan segala macem. terutama yang internet banking. BCA. Nah aku cek dulu saldo-saldo nya dan juga mutasi-mutasinya. Takutnya ada yang pakai ada yang tarik uang ada yang pakai buat belanja gitu kan. Dan sempat aku gak bisa login ke klik BCA dari lewat internet. Katanya sih ada percobaan yang mau login. ya tiga kali gagal kan langsung dibekuin tuh internet bankingnya. Jadi aku langsung telepon ke BCA untuk untuk buka lagi internet BCA-nya. Dan mereka suruh aku ganti password dan aku udah ganti dan pinnya juga udah ganti jadi udah semuanya aman. tapi HP-nya tetap hilang. Ya seperti aku ceritain di dalam video. HP-nya gak bakal kembali. Dan sampai tanggal 13 Januari hari ini pun belum ada kabar apa-apa tentang HP-ku yang udah hilang. 9, tanggal 10 kayak gitu terus. Dan tanggal 10 ada live streaming Hero Sensei di aplikasi GoPlay dari media dari GoJet. Jadi tahun 2023 berarti kita sudah memasuki tahun ketiga untuk jalanin acara Hero Sensei di aplikasi GoPlay. Nah ini episode pertama untuk tahun 2023. Walaupun walaupun aku sedih banget dan juga mentalnya lagi jatuh. Kekilangan HP senilai 20 juta lebih bayangin. Bener-bener shock dan juga aku tuh sejak hilang HP aku menyalahin diri sendiri terus. ngapain sih sejak tahun 2021 bulan Desember punya iPhone-nya secanggih itu tapi kontennya gitu-gitu aja akhirnya hilang juga HP-nya. PT banget sih PT ke diri sendiri. Jadi aku agak susah untuk menjadi mental positif tanggal 10 jujur. tapi untuk live streaming kemembangkitkan sendiri menyemangati sendiri untuk jadi positif untuk acara itu dan itu berhasil. Aku membuahkan acara Hiro Sensei dalam aplikasi GoPlay dengan sangat semangat dan juga ceria. Dan staff-staff GoPlay juga ya membantu untuk bikin suasana yang lebih happy dan juga lebih ceria gitu kan. karena semua staff itu udah tau aku kehilangan HP. Mereka juga sangat khawatir dan terut prihatin lah. Jadi ya terima kasih banyak untuk staff-staff GoPlay juga. Tapi episode pertama cukup sukses untuk media GoPlay dan Hiro Sensei. Jadi aku sangat senang. Dan tanggal 10 balik ke kosan. jadi gini jadi sekarang aku ambil video ini dari studioku di rumah baruku. Dulu sejak tahun 2014 sampai aku pindah ke sini ke rumah ini aku tinggal di kos selama 8 tahun tanpa TV tanpa kulkas. Bayangin gak? Hidup tanpa kulkas dan TV. TV sih masih bisa bayangin ya karena kita udah punya HP tinggal nonton Youtube atau tinggal nonton buka video untuk bisa nonton TV juga kan dari HP. Tapi bayangin gak? Gak ada kulkas selama 8 tahun. Dan sekarang aku udah pindah ke rumah ini dan ini studionya. Tapi aku masih tetap sewa yang kos yang 8 tahun aku tinggal. Jadi kadang-kadang aku balik ke kos itu. Kenapa aku tetap sewa di situ? Karena kosan itu ada dari area setiap budi. Nah itu sangat strategis untuk bekerja di daerah-daerah sekitar situ. Karena manggung kadang-kadang tampil di TV yang kayak gitu-gitu tuh dekat setiap budi dan area situ kan yang stasiun TV-nya juga di situ kayak misalnya contohnya Trans7 kan ada di Mampang SCTV kan ada di Senen City sebenarnya studio-nya bukan di situ sih. Tapi kayak gitu-gitu lah. Jadi pokoknya studio dan segala macam tuh ada di sekitar daerah Setiabu di sana jadi kadang-kadang kalau ada job di sana kita menginap di situ. Kita itu maksudnya aku dan Arina. Dan kebetulan tanggal 11 pagi band Moka Arina dan kawan-kawan itu ada Jalol Manggung di sekitar Setia Budi jadi kita tanggal 10 menginap di Setia Budi dan di situ aku bikin video yang hidup monolog sebelumnya yang untuk kronologi HP eh kehilangan HP iPhone 13 Pro Ah sedih Setiap kali aku ngomong aku ucapin iPhone 13 Pro itu membuat aku sedih tapi aku harus sedih aku harus belajar dari kejadian ini Yap mengingatkan kembali kamu itu bodoh Pokoknya tanggal 11 kayak gitu jadi ada Manggung Moka dan juga ada aku nulis blog dalam bahasa Jepang dan juga latihan gitar nyanyi dan juga ya kayak gitu kegiatan-kegiatannya dan juga main bola hutsal malam jadi minimal aku main bola dua kali seminggu hari Rabu dan hari Sabtu ada kegiatan hari Rabu hutsal hari Sabtu juga hutsal tapi kadang kadang main lapangan gede aku main dua-duanya hutsal dan lapangan gede kadang seminggu tiga kali karena ada Cerebritis FC di hari hari Senin akhir-akhir ini aku gak bisa hadir tapi hari Senin kan biasanya lapangan gede main Cerebritis FC hari Rabu main hutsal hari Sabtu antara hutsal dan lapangan gede jadi ya bisa tiga kali segitu aku cinta bola jadi tanggal sebelas kayak gitu dan tanggal dua belas kemarin ya tanggal dua belas aku Pondokina Mall Pondokina Mall untuk beli HP baru beli HP baru ya karena selama sejak sejak aku kehilangan HP dari tanggal 8 aku pakai aku sementara pakai iPhone 17 itu yang udah rusak jadi aku masukin SIM card ke iPhone 17 ternyata masih bisa pakai tapi gak bisa telepon dan gak bisa rekamin video dengan suara tetap ya gak sembuh-sembuh eh gak 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 diperbaiki juga jadi tapi ya dua hari tiga hari masih cukup dengan HP itu tapi kalau lihat dari kegiatan-kegiatanku atau yang paling fatal itu gak bisa telepon juga gitu juga video juga gak ada suara gak bisa upload apa-apa di social media dan juga kalau misalnya internet banking dari BCA itu kan perlu kita vertifikasi susah banget vertifikasi verify harus verify orangnya beneran hiroakikato atau tidak lewat telepon itu susah banget gak bisa telepon kan jadi aku daftar dengan nomor itu tapi gak bisa telepon jadi aku gak bisa angkat telepon dari BCA jadi untuk verify-nya sangat susah nah kayak gitu-gitu tuh hal-hal kecil itu sangat mengganggu jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli HP baru tapi tapi aku gak berani beli HP yang semahal iPhone 13 Pro lagi gak ada uang juga gak ada uang jadi 20 juta kan gede banget ya gede yes bagi orang Jepan juga gede banget itu belanjanya pengeluarannya jadi aku ngobrol sama Rina akhirnya aku memutuskan untuk beli iPhone SE iPhone SE ini nah untuk membeli iPhone SE ini third generation kita ke Pondok Inamal dan tidak sengaja tidak sengaja tidak sengaja kita ketemu Kikan yes vokalisnya coklat aku senang banget ketemu sama Kikan udah lama banget dengan ketemu kita pertama kali aku ketemu kenal lama Kikan itu waktu tahun 2013 kalau gak salah waktu Indonesia festival yang ada di Roppong di Tokyo aku menjadi MC dan juga pengisi acara aku nyanyi juga di acara itu tapi bintang tamunya Kikan jadi penutupnya performance live performance dari Kikan aku baru pertama kali lihat secara langsung live performance Kikan memang aku tau sih lagu-lagu coklat udah tau cuma aku pertama kali lihat Kikan nyanyi secara langsung dan aku langsung suka jatuh cinta banget sama suaranya aksi panggungnya dan juga bawain suasananya semuanya rock diva sejati tapi sifat dia itu sangat lucu karena di di bawah panggung di luar panggung dia itu sangat orangnya kalem yang juga ya lucu sih lucu tapi dia pemalu dan juga kurang pede untuk manggung itu aneh banget sih ya kalian bayangin gak vokalisnya coklat Kikan namara kalau kita lihat aksi-aksi dia di atas panggung kan juga sangat pede dan dia sangat kuat powerful energinya selalu positif nah semuanya bisa gila-gilaan sama aksi-aksi dia tapi sebelum dia naik panggung dia itu kurang pede deg-degam banget orangnya nervous sekali nah itu lucu banget sih aku lihat Kikan yang kayak gitu tapi makanya banyak orang yang mau bantu dia dan memang bagus ya suaranya bagus aksinya bagus juga dan sejak aku kenal tahun 2013 aku keep in touch terus sama Kikan dan juga Uzir jadi akhirnya mereka reunion lagi coklat aku seneng banget dan Arina juga sempat nonton konsernya coklat di Synchronous Fest dan performance bagus banget aku seneng banget lihat mereka reunion lagi dan Kikan bisa nyanyi dengan coklat lagi dan kita ngobrol dan ternyata rumah baru kan ada di daerah Ceputat dan rumah kita ternyata lumayan dekat jadi kita janji yang ngopi lagi nanti karena kita dekat sama-sama anak Tansel tapi pokoknya seneng banget bisa ketemu Mekikan di PIM dan akhirnya aku dapet HP baru jadi aku bisa nyalain WhatsApp lagi aku bisa nyalain line lagi bisa komunikasi tapi memang kualitas kamera dan juga mic sangat menurun dibanding iPhone 13 Pro kemarin tapi aku harus tahan tapi ini juga cukup mahal ya kan kalian udah tau tau sendiri lah harganya jadi bener-bener aku harus bekerja keras untuk balik modal HP ini dan juga 13 Pro begitulah jadi minggu ini sebenarnya aku pengen banget bikin konten baru untuk 2023 tapi sama sekali gak bisa karena harus ngulis ini itu ini itu HP nomor internet banking dan aplikasi-aplikasi lainnya aku harus atur semua dan setelah beli HP baru harus install semua login semua harus atur semuanya lagi sangat butuh waktu jadi untuk kegiatan Hiroaki Kato sih ya hampir gak ada apa-apa ya cuma latihan doang vocalizing iya belajar tentang musik Indonesia iya dan latihan gitar iya tapi gak ada waktu untuk bikin konten lagi jadi semoga minggu depan bisa aku bikin kontennya dan acara-acara musik itu sudah mulai ada dari minggu kedua ketiga januari buktinya adalah mocha udah manggung sekali kemarin di acara yang sangat resmi dari kementerian luar negeri ya itu sangat bagus acaranya dan juga weekend ini juga mocha bakal manggung di bandung kalau gak salah dan juga ada musik festival apa gitu di pertengahan minggu depan atau minggu depan lagi jadi pokoknya acara musiknya mulai ada jelas Hiroaki Kato belum dapat kesempatan untuk main disitu jadi aku harus berjuang dan semangat terus karena lesorusi tahun 2023 ini aku pengen menjadi musisi di Indonesia aku pengen masuk ke dunia industri musik Indonesia yang beneran selama 8 tahun ini sejak aku pindah ke Jakarta tahun 2014 aku merasa belum aku masuk ke dunia industri musik Indonesia jadi tahun 2023 ini aku bener-bener menuju ke situ salah satu targetnya adalah Synchronize Fest dan acara-acara musik festival yang sejenis Synchronize Fest kayak Pestavora dan Widow Fest dan lain-lain semoga aku bisa dapat kesempatan dan aku kegiatan-kegiatanku semuanya menuju ke situ amin amin dulu ya jadi setiap minggu aku berusaha bikin yang weekly monologue seperti ini jadi teman-teman terima kasih udah nonton dan setiap minggu aku bakal update-update-update kegiatanku jadi tolong ikut aku sampai impianku terwujud tahun 2023 ini oke sekian terima kasih untuk weekly monologue ini minggu depan bakal aku recap lagi satu minggu semoga menarik ya konten ini ya buat kalian semua buat aku sih ini kayak diary sih setelah selesai tahun 2023 aku nonton video satu persatu dari awal tahun 2023 ini itu semua bisa jadi memori dan juga bisa jadi kenangan-kenangannya oke terima kasih teman-teman happy weekend sampai bertemu lagi di weekly hero monologue berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati